Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musali'in wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi hari ini saya bersyukur, berbahagia bahwa dengan takdir Allah saya bisa bermuwajah tetap muka, bukan online, tetapi offline, langsung. Sehingga insya Allah waktu yang berharga ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersyukur rahim dan menyampaikan beberapa hal yang penting yang harus kita cermati, kita waspadai demi masa depan agama kita, Al-Islam, agama yang dirutai Allah, kemudian juga umat Islam Indonesia yang kalau kita pikir sekarang ini sesungguhnya menghadapi masalah-masalah yang lumayan sulit, lumayan rumit, tidak begitu mudah kita atasi. Jadi, misalnya dari yang kecil sampai yang besar ke masalah politik, ekonomi, sosial, hukum, kehadilan, dan lain-lain, Negeri ini sedang menyaksikan berbagai macam praktek ketimpangan yang ujung-ujungnya kalau kita cari akar masalahnya, yaitu masih adanya kezaliman. Kezaliman sosial, kezaliman ekonomi, kezaliman politik, kezaliman hukum, kezaliman pendidikan, Karena yang bisa sekolah yang tinggi cuma kelas kaya saja, sementara kelas bawah tersejarkan. Di desa-desa masih banyak stunting babies, stunting children yang menjadi tidak tumbuh secara normal karena himpitan-himpitan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa seperti Bapak mewakili Ketua PDM Sliman, Itu memang ada saling kuat memperkuat, saling bantu-membantu antara Muhammadiyah kita ini yang punya semboyan, Ammar Ma'ruf Nahi Mungkar, Al-Amrubil Ma'ruf wa Nahyu Anil Mungkar, Al-Imran 104. Kemudian, saya pernah jadi Ketua Umum Muhammadiyah tiga tahun, Dan saya ini InsyaAllah Muhammadiyah Tulen 24 karat. Muhammadiyah saya ini Muhammadiyah yang asli, pakai esot asli. Karena sebelum lahir saya sudah Muhammadiyah. Jadi kakek saya itu bernama Sukiman Wiryosudarmo. Beliau pernah menjadi Ketua Pegadean di Patavia. Nah, anaknya Pak Wiryosudarmo tadi, itu anak tunggal, yaitu ibu saya, namanya Sudalmiyah. Nah, layi bunda saya ini, itu sekolahnya sampai HIK, sekolah menengah atas. Tidak sembarang orang Indonesia bisa sekolah HIK itu, kecuali pegawai negeri atau amtenar yang gajinya sekian holden, sehingga dianggap ya kelas yang boleh dapat pendidikan. Nah, ini diskriminasi zaman Belanda. Nah, kemudian, ibu saya ini, ini cerita sedikit, ya. Itu oleh kakek saya, walaupun kakek saya agamanya pas-pasan, bukan seorang ulama, tapi memegang teguh ajaran Islam itu, sehingga ibu saya waktu sekolah itu sudah harus pakai jilbab yang aneh pada zaman itu. Kemudian berseberangan dengan rumah kakek saya itu adalah rumah Haji Agus Salim, pokok yang amat sangat tinggi waktu itu. disebut the grand old man, jadi sesebuah bangsa yang sangat luhur. Nah, ibu saya mencoba berdebat dengan kakek saya. Bapak-bapak ilmu agamanya dengan Haji Agus Salim tinggi mana? Ya, tinggi dia. Saya jauh, gitu. Nah, itu Pak Jagus Salim, anak puternya kan boleh pakai rok, gitu. Mengapa Bapak Maksasa pakai jilbab, gitu. Pakai saya, kamu kalau mau pakai rok terserah, tapi nanti awas ya kamu mungkin tidak bagus kehidupanmu. Ya, sekirah-kirah waktu itu semacam itu ya. Nah, kemudian mengapa saya mengatakan saya sebelumnya sudah Muhammadiyah, kakek saya ini menjadi ketua Muhammadiyah, gombong. Nah, waktu itu diajak temannya menghadiri kuliah subuh Haji Ahmad Dahlan di Batavia. Ya, waktu Ahmad Dahlan berbicara tentang Tauhid, akidah yang lurus itu, maka kakek saya seperti di sambar hari lintar, waduh selama ini saya syirik. Karena saya masih percaya kepada hal-hal yang dianggap kuat. Di sambil Allah ada kekuatan lain. Waktu itu yang diingat kakek saya adalah kata-kata Haji Ahmad Dahlan, yaitu di kehidupan dunia ini, yang namanya penyakit sejati itu adalah syirik. Jadi beliau mengungkapkan dengan istilah yang namanya penyakit itu adalah mensekutukan Allah di dalam hal kekuasaannya. Jadi jengkang-jengking, sholat lima waktu, masih menyembah kuburan, masih ini, masih itu. Nah, itu namanya penyakit yang paling berat. Sementara obatnya itu adalah ad-dawa'u tauhidullahi haqqo. Sementara obatnya itu adalah bertauhid dengan sebenar-benarnya. Makanya saya pernah menulis sebuah buku judulnya Tauhid Sosial. Nah, Tauhid itu kalau kita pegang betul-betul, maka akan mengejauhantah menjadi amal soleh yang luar biasa. Jadi asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah itu kalimat ta'ibah, kalimat Tauhid. Nah, buah dari pohon yang indah yang namanya syajirah ta'ibah, kalimat Tauhid itu, itu seperti pohon yang menjulang tinggi ke angkasa, kemudian daunnya, buahnya, bunganya, itu memberi manfaat bagi alam sekitarnya sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Jadi di surat Ibrahim, itu yang bisa kita lihat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, saya, Alhamdulillah, lahir sebelum proklamasi. Jadi sekarang saya sudah menuju ke 79 tahun. Jadi kapan saja kita merekan ulang tahun RI, tambah setahun itu umurnya Pak Amirais. Nah, yang saya sampaikan adalah, dalam perjalanan kehidupan saya, yang Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya itu diberi kesempatan oleh Allah, untuk menjelajahi berbagai negara, bersekolah di Mesir, bersekolah di Amerika, berkali-kali pulang-alik, pergi ke Amerika, dan lain-lain. Maka, kemudian, saya juga membaca Quran, insya Allah biar hari. Lantas, saya di Muqtamar Muhammadiyah Makassar, sudah menyampaikan, bahwa Muhammadiyah ini, dengan semboyan Al-Amru, Bil-Ma'ruf, Wa-Nahyu'anil-Mungkar, itu kiranya belum cukup. Karena, kalau Amr-Ma'ruf, Nahyu'anil-Mungkar, itu domain, atau wilayah penerapannya, itu pada keluarga, pada masyarakat antar keluarga, antar pendukuan, antar komunitas di negeri kita, yang luas ini. Tetapi, tidak pernah menyentuh kepuasaan. Karena itu, saya terdegun, ketika, membaca, surat An-Nahl, ayat 90, yang hampir tiap khotib, sebelum turun, dari mimbar, ke tempat pengimaman, biasanya membaca, inna waha ya'mur bil adli wal ihsan, wa ita'idil qurban, hanil fahsyai wal mungkar, wal bagi, ta'alaikum, ta'alaikum yatadadgarun. Jadi, sesungguhnya, Allah itu, memerintahkan kamu, yang sholat Jumat, orang beriman, dimana-mana, sejak dulu ini, ya, agar kamu menegakkan keadilan. Inna waha ya'mur bil adli wal ihsan, dan berkebajikan. Kemudian, hanil fahsyai wal mungkar, wal bagi, yang indukum, la'alakum, tadadgarun, sadaqlulun adim. Jadi, tugas orang beriman itu, kakan keadilan, berbuat kebajikan berbagai dimensi, nah, kemudian apa, mencegah, apa, mencegah kemungkaran, mencegah hal yang menjijikan, dan juga mencegah kezaliman. Jadi, bagi itu berlebihan, al-bagyu, yakni, al-dulmu. Nah, karena itu, tolong ini perhatikan, ibu dan apa-apa, jadi, Bapak Ketua BDM, tadi, sebenarnya sudah, mudeng, deng. Mudeng itu, bahasa Indonesia belum ada. Jadi, sudah, 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 sudah dong, mudeng, gak ada, pokoknya sudah, sudah itu. Ini saya cuma memberikan tambahan saja. Kalau saya turun, sudah cukup, saya pulang, bisa. Tapi ini, saya urah lebih sedikit panjang, agar lebih luas lagi pemahaman kita. kezaliman yang harus kita basmi, itu yang bisa melakukan, itu hanyalah negara. Jadi, Pak Polri yang rawu di sini, juga sudah paham, jangan, wah, Pak Amin, kok anti, saya tidak anti, saya Ketua MPR dulu. Ketua MPR itu yang, menjadikan Polri, lepas dari apri waktu itu. Jadi, sebenarnya utang, utang di Polri ke saya itu besar sekali. Itu betul ya. Jadi, dulu, itu saya kasihan. Karena Polri itu dianggap, bagian nomor empat, dari Angkatan Darat, Laut, Udara, kemudian kepolisian. Nah, tapi sebagai anak keempat dari ABRI, polisi itu, ya, karena cuma arakil, paling kecil, itu dikono-kono, dikuyok-kuyok, ya. Nah, sehingga waktu itu, demi keadilan, masa meyakinkan, seluruh anggota MPR, ini harus dipisah, supaya Polri, lebih fokus, kepada masalah keamanan, keadilan, hukum, dan lain-lain. nah, mengapa saya mengatakan, yang bisa melakukan kezaliman total dan kolosal. Jadi, gigantic injustice dalam bahasa Inggrisnya itu, kezaliman yang meraksasa, itu memang yang punya kekuasaan. negara, jadi, kalau negara dimanapun saja, bukan Indonesia saja, negara dimanapun, itu mesti punya kekuatan yang tidak tertandingi. Dia punya kekuatan militer, kekuatan polisi, kekuatan birokrasi, kekuatan intelijen, kekuatan keuangan, keuangan jaringan internasional, dan lain sebagainya. Sementara rakyat, tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, di antara anak bangsa itu, harus ada, yang kemudian muncul, kemudian mengatakan, lah, tidak kepada kezaliman. Jadi, ini kita menjelang, idul kurban, itu lihat, mamrud, yang demikian biadab. Namrud, yang amat sangat, Raja Tiga, yang omongannya, menjadi seperti firman Tuhan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dikritik, sehingga rakyatnya Namrud itu, hidup dalam keadaan yang amat susah. Tapi muncul, seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ini seorang rasul, tapi bapaknya itu kafir. sejak muda, Nabi Ibrahim ini, sudah berkali-kali, wahai ayahku, mengapa engkau tidak menyembah Allah, yang menciptakan kita? Allah, tapi karena ayahnya ini sudah, dablek, sudah hatinya tertutup, bahkan dia mengusir, kamu bukan anakku lagi, kamu harus, dalam bahasa Jawa mungkin mingkat, pergi dari rumah ini. Nah, kemudian, cara Nabi Ibrahim, membuat kejutan, kejutan Tauhid, yaitu, ketika ada hari besar pada waktu itu, sesuai dengan keyakinan syirik mereka, semua pergi tanah lapang, untuk, ya untuk beradjudging secara tidak manusiawi, karena tidak ada Tuhan yang mereka takuti, diam-diam Nabi Ibrahim, ini cerita lama, bahwa kapak yang besar, kemudian seluruh arca, atau berhala, atau patung-patung, yang dia jadi sesemban itu, dihancur leburkan oleh Nabi Ibrahim, misalnya seorang pemuda, lantas kapaknya dikantungkan di leher, patung yang paling besar. Nah, kemudian, waktu muda kembali, orang-orang musyrik itu, kaget sekali, lantas, yaitu, mencari siapa, kira-kira ini. Ada mengatakan, ada pemuda nanya Ibrahim, itu dia selalu memberikan pelajaran buat rakyat, supaya tidak percaya kepada, berhala, percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kemudian, secara singkat kata, kita tahu Nabi Ibrahim, dibakar di api unggun, yang tingginya entah berapa, ratus meter, sehingga, secara teori, teori, pasti usah jadi abu. Tapi Allah memberikan jaminan, bahkan kemudian setelah selesai, Nabi Ibrahim dengan segar kukar keluar dari abu itu. Nah, kemudian juga kita tahu, Bapak anak Ibrahim ini, tadi dibaca oleh Mas Muhammad Dahlan tadi. Ini bapaknya Mas Muhammad Dahlan, tentu juga Muhammad, ya. Namanya kan Dahlan, seperti Haji Ahmad Dahlan. Adik saya, saya tanya pada ibu, buku adik saya namanya Ahmad Dahlan, ya biar seperti Haji Ahmad Dahlan. Pak Ibu namanya, saya dulu, kamu dulu belum, belum terpikir, ya. Namanya bukan Ahmad Dahlan, ya. Nah, ini bapaknya itu, dengarkanlah. Jadi ingatlah, ketika Ibrahim diberi ujian dengan berbagai macam ujian. Jadi kalimat itu, kalimat itu artinya berbagai macam ujian, jamah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu mampu lulus-lulus berhasil mengatasi ujian yang semuanya berat. Bayangkan, lama sekali Hajar tidak punya putra. Kemudian muncul Nabi Ismail yang ganteng, yang soleh, yang sangat aduh luar biasa, ya. Tiba-tiba, Nabi Ibrahim dalam mimpi, dan mimpi-mimpi itu bukan mimpi kita. Dalam mimpi kita itu kan mimpi-mimpinan, ya. Nah, mimpi, yaitu untuk menjembelih Nabi Ismail. kemudian beliau bertanya, wahai anakku, ya, wahai anakku, aku dapat mimpi untuk menjembelihmu. Kemudian Ibrahim, ya silahkan ayah anda. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang sabar. Singkat kata, kemudian ketika Nabi Ibrahim tidak tega melihat leher Nabi Ismail, kemudian dengan takdir Allah, Nabi Ismail diangkat oleh malaikat, kemudian ternyata yang disebutkan adalah domba. Kemudian itu kita jadikan apa, hari raya tahunan untuk mengenang kembali bagaimana Nabi Ibrahim itu juga milah kita seperti milah Muhammad, uswah kita, jadi ada uswah Ibrahim, ada uswah Muhammad, ya. Itu yang harus kita tunekan cuma sesuai dengan zaman di mana kita hidup. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi, supaya Muhammadiyah dan berbagai gerakan dakwah Islam di negeri ini itu terus saja ya, untuk Al-Amrubil Ma'ruf Nahyu Anil Mungkar tapi dari anak-anak umat dan anak bangsa perlu mengimbangi dengan sebuah kekuatan yang semuanya itu adalah Al-Amrubil Adli Wan Nahyu Anil Dhulmi Dasarnya apa? Dasarnya ayat 90 dari surat Anah Nah, sekarang ini kalau bapak-ibu-ibu mengikuti keadaan dunia kita sekarang ini, ya. Jadi, umat Islam di muka bumi ini itu selain beberapa pemimpinnya itu agak lupa lupa diri tapi musuh-musuh Islam yang digapi penyakit Islamofobia itu melakukan sebuah upaya namanya itu Islamofobia Industri Jadi, industri anti-Islam industri yang mengeluarkan Koran mengeluarkan jurnal mengeluarkan tulisan-tulisan di berbagai Koran kemudian juga tulisan di berbagai apa medsos lantas youtuber-youtuber yang anti-Islam itu luar biasa banyaknya dan biaya itu ratusan juta dolar artinya puluhan triliun rupiah untuk apa untuk menenggelamkan sinar Islam untuk menenggelamkan umat beriman jadi mereka itu tidak memusuhimu tidak membencimu tidak membunuhmu kecuali satu karena kamu beriman kepada Allah yang maha berasa dan maha terpuji that's it hanya itu saya kira orang iman tidak ada yang gotong royong untuk sebuah kezaliman tidak ada gotong royong untuk menjadi membegal kekayaan bangsa untuk melakukan hal-hal yang sama sekali jauh dari kebenaran tetapi orang yang kena Islam fobia itu dari sononya memang otak hati dan orangnya itu tidak suka kepada Islam memang itu seperti itu zaman guru juga seperti itu zaman sekarang seperti ini dan akan datang seperti itu itu harus kita fahami nah sehingga sejarahku kalau kalau kita lihat pantasila itu kan berubah dalam penyataan menjadi gak karu-karuan jadi ketuhanan yang meesah itu kan sesuatu yang meluhur tapi kenyataannya itu di masyarakat jadi keuangan yang maha kuasa semua dengan uang beres kalau sudah sulit ditembus digerujuk dengan dolar rupiah euro itu sudah pasti kemudian kemanusianya adil dan beradab ini kan juga sesuatu yang ya Allah ada kata adil ada kata adab adil itu hanya ada dalam Al-Quran tidak ada apa maksud saya adil itu adalah kata-kata suci dari Al-Quran karena tertera di berbagai tempat nah kemudian kita lihat bahwa kemanusiaan yang adil berapa itu menjadi kemanusiaan yang dolem dan agak miadab bagaimana dulu di Oso saya enggak boleh menyebutkan nama suku tapi ada suku tertentu membasmi suku yang lain kemudian di berbagai tempat terjadi penghinaan teman-teman Papua karena agak kulitnya agak hitam ininya juga mungkin agak berbeda menanggalkan orang-orang yang Sontoro itu dihina dan lain-lain sehingga menimbulkan keresahan ini karena karena apa tadi itu yang adil dan beradab itu belum kita capek dan persatuan Indonesia ini yang terjadi saya kira pembelahan jadi terbelah yang konsonya penguasa itu dirindungi yang dianggap oposisi itu kalau bisa dibabat ini ini betul-betul bukan persatuan saya gak mengatakan persatean karena saat itu kan enak juga tetapi ini pembelahan bangsa ini kami itu mereka berbicara that group of people belongs to us but that group of persons belong to our enemies our opposition dan lain-lain jadi ini sesuatu yang tidak masalah kemudian kerakyatan yang dipimben oleh hikmah keujasanan dalam perusahaan perwakilan ini bukan kerakyatan lagi gak ada musyarah lagi semua di gebuk pakai ya undang-undang ngeslundukkan tanpa diketuai publik tiba-tiba diketuk palu ya nah kemudian ini jadi seperti ini karena memang musyawarah itu sejujurnya tidak ada kita punya Dewan Perwakilan Rakyat Dewan itu Bahasa Arab Wakil itu juga Bahasa Arab saya pernah tanya pada Pak Dalang siapa itu Oye itu Pak siapa Pak Mantep Pak Mantep Dewan itu coro Jawi sana coro Arab Pak Perwakilan Nah itu Wakil buat Nenten zaman Jawa apa orang Jawa rakyat rakyat juga artinya bahasa agama atau bahasa Arab yang diambil oleh kita ini kan banyak sekali ya badan kemudian apa tadi perwakilan permusyawaratan masjid kubur kuburan obrun macam-macam lah nah lantas yang terakhir sekali saya ulangi lagi adalah bahwa keadilan di dunia Indonesia ini di negeri kita memang dalam keadaan yang lumayan parah tetapi saya ingin menyampaikan disini tidak boleh kita putus hasa dari rahmat Allah dari pertarangan Allah karena kalau sama kita putus hasa itu kita tidak ada bedanya dengan orang kafir dan Allah juga menjamin dalam al-angka put'a terakhir ada pun orang-orang yang berjalan lurus di jalan kami maka kami Allah pasti akan menunjukkan jalan-jalan kemenangan dan kami Allah berserta orang-orang yang berbuat kebajikan kiat lain ada jaminan kalau sudah menolongmu tidak mungkin ada yang mengalahkanmu kalau sudah menginamu mana mungkin kamu akan ada pertolongan dari mana pun jadi saya lagi ini dengan memang memang dua saat ini harus terbang bersama-sama nanti ini akan saya viralkan terima kasih kepada peminan Muhammadiyah tempel Sleman supaya menjadi contoh Muhammadiyah yang lain jangan segan-segan bergabung dengan Partai Umat nanti kalau ada anggota PP yang kemudian sampai apa otentik informasi apa betul-betul memusuhi kita saya akan datang ke orang akan saya jewer pelan-pelan pelan-pelan jewer kebapaan eh bong jangan pendapat jadi PP Muhammadiyah itu gak boleh seperti itu dan omongan Muhammadiyah ambil jarak yang sama dengan semua Partai itu omongan yang agak loyo suntum gak boleh seperti itu karena gak punya pendirian PDP boleh kemudian yang LGBT itu Partai PSC juga boleh apa boleh jangan begitu itu nanti di akhirat berat itu tanggung jawabnya jadi ini betul-betul pesan saya dan saya bergembira sekali selatu rahim di hari-hari yang apa menyongsong idul korban yang akan kita jadikan hari raya yang penuh makna apalagi pada zaman sekarang kemudian saya melihat ini ini apa namanya ini teratak apa ini ada tenda ini kan gak gratisan kemudian ini mikrofonnya juga bagus sekali saat tadi sejak tadi tidak bengong sekalipun luar biasa ini memang Partai Remantu TOB BGT insya Allah kemudian juga lihat di Bibi Permata juga banyak adik-adik apa Garda juga tolong ini milenial jadi milenial itu dua milenial sekuler yang tidak percaya kepada Allah menjauhi akhirat dan milenial beriman jadi milenial beriman itu kita ajak karena masa depan bangsa itu di tangan milenial juga nah karena itu andai kata saya bisa membantu lebih banyak tentu lebih banyak tapi kekuatan saya cuma 10 juta saja jadi besok panitia membuat witansi telah menerima dari hamba Allah uang sebesar 100 juta ada tangan menerima dan ada stempel penggunaannya untuk mengurangi hongkos yang sudah sebesar jadi itu saja suhasil aku nanti kita dengarkan doa dari Pak Kiai siapa? Pak 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 itu mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas itu tentu dari saya kalau yang benar tentu dari Allah S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh